Pemirsa Dinas Kesehatan Provinsi Joba menghimbau agar masyarakat lebih waspada serangan wabah penyakit yang kerap terjadi pada musim kemarau seperti saat ini. Wabah penyakit pada musim kemarau yang kerap menyerang diantaranya pemirsa infeksi saluran pernafasan dan pencernaan. Dinkes pun memastikan seluruh masakit daerah agar siaga dalam menerima pasien yang terjangkit penyakit akibat cuaca ekstrim musim kemarau. Musim kemarau panjang seperti saat ini kerap menimbulkan sejumlah penyakit seperti penyakit infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran pencernaan. Dinas Kesehatan Provinsi Joba Barat menghimbau masyarakat agar waspada terhadap serangan wabah penyakit tersebut yang kerap terjadi pada saat cuaca ekstrim seperti musim kemarau tahun ini. Guna menghindari serangan wabah penyakit tersebut, masyarakat diimbau selalu menjaga kesehatan dengan cara bergaya hidup sehat seperti rutin berolahraga, makan makanan bergizi, dan menggunakan alat pelindung diri ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk penyakit yang kemungkinan paling besar terjadi di musim kemarau tentunya adalah yang berkaitan dengan saluran pencernaan. Kemudian juga yang kaitannya dengan saluran pernafasan. Jadi kedua hal tersebut itu yang paling sering terkena baik itu misalkan batu-batu, kemudian juga bahkan sampai demam dan sebagainya yang terganggu pola makan. Sehingga mungkin diperlukan perawatan di tempat-tempat fasilitas kesehatan. Sementara itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit daerah agar siaga dalam menangani pasien terjangkit penyakit akibat cuaca ekstrim pada musim kemarau saat ini.